Intro Hmm satu lagi nih Jajanan dari bahan pangan lokal Yang juga diburu selama bulan Ramadan Boba yang manis, syui Dan empuk Boba yang ini jauh lebih sehat loh Daripada boba biasa Karena dibuat dari Umbi Porang Hasil panen petani Dari berbagai wilayah di Indonesia Seperti Nganjuk, Madiun, Banyuwangi Dan Kalimantan Boba dari Umbi Porang ini Kalorinya rendah Tapi tinggi serat Kalau aplikasinya sama aja sih Kayak boba biasa Bisa menjadi topping minuman es dawat Atau krim brule Simak dan catat resepnya ya Pertama, yang dingin-dingin dulu nih Es dawat Masak susu cair, santan, gula pasir Dan segelas air Sambil diaduk-aduk Supaya santan gak pecah ya Santan atau susu bisa diganti Pakai krimer serbaguna juga kok Setelah itu Sagikan Boba Tambahan puding Gula merah cair Dan larutan susu yang tadi Nah Boba Umbi Porang ini Jadi gantinya cendol Sekarang lanjut nih Membuat krim brule Puding gosong dari Perancis Kocok kuning telur Dan gula Sampai merata Masak susu krim dengan api sedang Sampai ada gelembung kecil di pinggiran Terus masukkan telur Sambil diaduk Masak terus sampai mengental Setelah ini Tuang di dimangkuk Dan simpan di kulkas Biar dingin Nama krim brule dalam bahasa Perancis Artinya Burn krim Aries krim gosong Soalnya diatasnya dikasih gula karamel Yang digosongkan pakai torch Toppingnya Pakai boba Umbi Porang dong Kalori dan indeks klikemik yang rendah Membuat olahan yang terbuat dari Umbi Porang Dicerna lebih lama Jadi efek kenyangnya Juga lebih awet deh Sampai jumpa